Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Yulianti Emi di video kali ini saya sering bikin cookies kacang ya teman-teman ini bisa jadi salah satu ide untuk isian toples nanti di hari raya ya untuk cara bikinnya simak videonya sampai selesai ya langkah pertama saya mau blender dulu ya teman-teman ini saya gunakan kacang morin beratnya 250 gram ya ini saya blender sampai halus bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa bantu supportnya subscribe, like, komen dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak ya lalu selanjutnya saya siapkan wadah kemudian lalu saya tambahkan mentega 70 dan butter 30 ya teman-teman kalau lebih banyak butter itu lebih premium lagi ya teman-teman untuk rasanya kemudian saya tambahkan gula halus lalu satu butir kuning telur ya teman-teman ini kuning telurnya sudah pecah ya selanjutnya saya tambahkan 1 sendok teh emuflek lalu ini bahan saya aduk menggunakan whisker ya teman-teman sampai tercampur merata aja ya ini semua bahannya setelah tercampur merata setelah tercampur merata selanjutnya saya tambahkan dengan kacang yang sudah di blender ya teman-teman lalu ini saya aduk kembali setelah tercampur merata saya tambahkan dengan susu bubuk ya teman-teman ini tambahin bahannya satu persatu ya supaya lebih mudah untuk mengaduknya ya teman-teman kemudian tepung terigu ini tepung terigunya saya ayak ya supaya tidak bergumpal ini saya aduknya menggunakan spatula aja ya teman-teman nah setelah tercampur merata seperti ini ya teman-teman selanjutnya ini siap untuk dicetak ya teman-teman ini saya masukkan ya adonannya ke dalam plastik lalu ini saya ratakan menggunakan rolling pin ya teman-teman ini tujuannya dimasukkan ke dalam plastik ini supaya adonannya lebih mudah aja ya meratanya ini saya olesin dengan kuning telur yang sudah dikasih susu cair 1 sendok makan dan 2 tetes pewarna kuning ya teman-teman ini saya oles di bagian permukaan ya karena tadi saya lupa ya teman-teman untuk menyisihkan sedikit kacangnya ya untuk bagian toppingnya gak apa lah ya gak pakai topping jadinya lalu ini saya potong ya teman-teman ini saya kira-kira aja ya motongnya maaf ya teman-teman bentuknya tidak maksimal karena ini saya masih baru berlajar ya teman-teman baru pertamanya dan setelah selesai terpotong saya pindahkan ke loyang ya lalu ini saya panggang pada suhu 150 derjat api atas bawah ya teman-teman dipanggang selama 20 menit dulu atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman selanjutnya cookiesnya saya keluarkan dari oven kemudian saya olesin dengan sisa dari kuning telurnya ya teman-teman ini tujuannya supaya cookiesnya lebih glowing lagi ya teman-teman kemudian saya panggang kembali jangan lupa dibalik loyangnya yang bagian bawah ke atas bagian atasnya ke bawah ya teman-teman supaya nanti matangnya merata ya kemudian panggang kembali selama 20 menit ya teman-teman nah ini ya teman-teman setelah saya panggang selama 40 menit ini hasilnya rasanya enak ya teman-teman maaf hasilnya tidak maksimal ya maaf ya teman-teman hasilnya kurang cantik ya karena saya masih belajar disini ya untuk resep ini menghasilkan 2 toples ya teman-teman terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya semoga bisa jadi inspirasi teman-teman di rumah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh